Udah sampe hampir ke titik yang dimana itu mentok cuy, tak gitu kan Kalo boleh tau disebelah mananya ya pak gitu kan Gak ada sautan lagi nih, gak ada yang ngomong lagi Loh, gue gak ada, otomatis langsung nengok dong dan refleks kan Dan pas ditengok ke belakang ternyata tidak ada siapapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Samsung Mr. Horror Dongeng horror gue kali ini, gue bakal nyeritain tentang 2 JJ lagi nih cuy Yang dimana ini adalah awal permulaan yang nantinya akan jadi satu tim pendakian bersama Ilham dan Ngkus Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampe habis Dan jangan lupa like, komen, subscribe dan share video gue ke banyak orang Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini Dan gak usah banyak bahasa basi lagi, kita mulai ke segmen donor Dongeng horror, dimulai Halo cuy, sebelum masuk ke ceritanya Sebenarnya kita ritual kayak biasa, kita ngopi-ngopi Dan jangan lupa sebat Dan sebelum masuk ke ceritanya nih cuy Jadi kemarin itu ada kejadian di Gunung Prawu kalau gak salah Yang gasnya itu meledak, banyak yang bilang kompor meledak, kompor dimana bisa meledak gitu kan Menurut gue, yang meledak itu gasnya lah Dan ini sih menurut gue ya, ya makanya ketika naik gunung itu penting riset dan penting pengetahuan, punya pengetahuan tentang gunung itu penting gitu Bukan cuma gunungnya, tapi dengan alat-alatnya, resikonya dan sebagainya Gue tau mereka, ini menurut penilaian gue kali ya Dimana saat dingin, mereka nyalain kompor dalam tenda dan sirkulasi udara itu dalam kondisi ditutup semua Dan ada momen dimana mungkin mereka udah mematiin kompor nih Kompornya masih dalam kondisi di luar Terus tiba-tiba ada kebocoran kecil dari gasnya yang mereka juga gak tau Terus tiba-tiba ada pemicunya yang tiba-tiba meledak Karena gak mungkin gas tiba-tiba gak ada pemicunya itu langsung der gitu kan Tapi alhamdulillah untungnya mereka selamat semua cuy gitu kan Ya ada luka-luka dikit ya wajar lah gitu kan Tapi makanya gue bilang balik lagi kalian itu harus penting Dan kalau masalah nyalain gas di dalam tenda gue pun sering kok Kalau dalam kondisi-kondisi tertentu gitu kayak kedinginan dan sebagainya Tapi ya kalian juga harus tau pengertiannya itu harus yang cara yang benar dan baik itu kayak gimana Ya intinya harus ada sirkulasi udara dan kemarin juga ada yang kesandung di gunung apa gitu Keserimpet sama gara-gara rumput hilalang Untung kagak terjun ke jurang yang dalam banget gitu Dan itu alhamdulillah beruntung bisa dievakuasi juga Jadi kalian harus hati-hati lah ketika naik gunung itu Jangan yang lari-lari apalagi jalan turunan Udah santai jari leh jalan pelan gitu kan Dan oke kita lanjut ke cerita dari si Joni dan Jaya Jadi kisah ini berawal dari Joni ini Dia ini bisa dibilang mandor atau pengawas gitu lah Dia itu di bagian bidang instalasi pemasangan listrik di gedung-gedung Kalau ada proyek dan sebagainya Nah sedangkan tugasnya si Joni ini Biasanya kalau pengawas itu kan cuma ngeliat kerja dari si anak buahnya gitu kan Kalau misalkan ada yang kesulitan dia baru turun tangan Terus kadang ngecek benar atau enggak memasakannya Sampai suatu ketika ada sebuah kejadian Yang dimana di proyeknya dia ini Itu ada orang bunuh diri Ya bisa dibilang loncat dari lantai atas sampai ke bawah Dan kalau enggak salah lantainya itu lantai 12 Nah usut punya usut Ternyata orang yang loncat itu Ya bisa dibilang ada sebuah problem atau masalah dalam hidupnya Yang bisa dibilang masalahnya nih berat banget gitu kan Jadi kalian-kalian nih yang punya masalah berat banget Jangan sampai melakukan hal yang seperti itulah ya Tetap seberat-beratnya masalah Pasti akan ada jalan keluarnya Tetap enjoy, santai, nikmatin Dan ya insya Allah pasti ada jalannya lah cuy Nah setelah dari kejadian ada orang loncat dari atas ke bawah itu Sebetulnya belum ada sesuatu hal yang aneh Nah tapi setelah satu minggu dari kejadian itu Banyak anak buahnya terutama anak buahnya si Johnny ini Itu mendadak kayak resign cuy Jadi dapet laporan lah dari tangan kanannya si Johnny ini Yang kurang lebih bahwa banyak karyawan-karyawan Atau anak buahnya itu yang ngundurin diri Gara-gara ada teror dari si orang yang ngundurin diri Ya bisa dibilang kayak arwah penasaran atau gentayangan gitu kan Nah Johnny ini agak kesel kan Dia kan kayak langsung lah ngecek ke TKP Dia ngecek dan bahkan satu malam dua malam Dia gak pernah yang namanya ketemu sama si sosok yang menurut para karyawannya itu Bahkan memang ketika si Johnny ini ngecek cuy Banyak pekerja-pekerja yang lain itu gak ada yang ngadain lem Karena menurut mereka pun ketakutan Bahkan Johnny ini sempat nanya ke beberapa pekerja yang memang bukan di instalasi listrik gitu ya Yang biasa kayak bagian ngecor dan sebagainya gitu kan Nanya bang emang bener gini Iya bener-bener Semua pada bilang bener bahwa ada teror dari si mahluk tersebut gitu kan Tapi Johnny gak ada gitu Bahkan dia sampe nungguin selama dua malam itu Pulang tuh jam 12 jam 1 jam 12 gitu Tapi gak ada apa-apa Biasa aja gitu kan Sampai akhirnya hampir mau dua minggu dari kejadian itu Pekerjaannya pun agak sedikit terbengkalai Sebetulnya pekerjaannya ini udah selesai Cuma di tahapan kayak pengecekan Takut ada yang salah-salah dikit lah gitu kan Intinya-intinya gak yang dari awal banget gitu Mau gak maulah si Johnny ini ngecek Bangunan tersebut itu memiliki 13 lantai Dan kejadian pada saat terjadinya loncat itu Itu di lantai 12 Akhirnya Mutusin untuk ngecek Dan ketika ngecek itu kayak mulai kan dari bawah Dicek semua bagus Dicek lantai 2 bagus Bahkan sampe sore itu dicek sampe di lantai 10 Itu masih bagus cuy Ya gak ada kendala yang terlalu gimana-gimana gitu kan Sampai akhirnya dia cek lah di lantai 11 dulu Dan kondisinya pada saat itu pun Itu udah sekitaran jam 8 malam Dan kondisinya sepi Bahkan si Johnny ini Gak ada kenek atau gak ada yang nemenin dia Ya udah sendiri aja gitu kan Dicek Gak ada apa-apa Kedengeran ada suara orang Itu kayak lagi kerja di lantai 12 Johnny ini kayak mikir Wah masih ada yang lombur juga tuh ternyata Ya udah lah Cuek-cuek aja gitu kan Setidaknya ada pekerja yang lain Bisa diajak ngobrol nantinya Singkat cerita Pergilah dia ke lantai 12 Di lantai 12 ini Ternyata ketemu satu orang pekerja Wih pak masih lembur nih Iya nih Loko sendirian aja Oh iya kebeneran lagi nyelesaian dan cuman beres-beres Bentar lagi juga pulang kok Dia bilang gitu kan Si orang ini nanya Bapaknya ngapain kesini Ada keperluan apa Dan sedang ngecek apa Johnny ini menjelaskan lah bahwa dia ini Bagian dari instalasi listri Dia tuh lagi ngecek katanya ada trouble di beberapa titik Dia bilang gitu Oh gitu ya Iya sih pak Nah si orang ini ngasih tau Bahwa di salah satu spot Itu katanya banyak tikus Yang dimana ya mungkin aja Si kabelnya itu digigitin sama si tikus Karena memang tidak semuanya Atau belum semuanya tuh Masih ada bagian kabel-kabel Yang memang belum dibungkus Atau di Safetyin lah gitu Cuy biar gak digigitin tikus kan Oh dimana pak Kata Johnny ini Bisa tolong kasih tau saya gak Oh bisa Dan si Johnny ini sebenarnya ngerasa gak enak Cukup minta Kasih tau aja di sebelah sana gitu Nanti dia di jalan sendiri Tapi ternyata Si orang ini Dia tuh kayak Ya udah Mau nganterin gitu kan Tapi gak apa-apa nih Iya gak apa-apa kok Santai aja lagi Saya udah terbiasa Dia bilang gitu kan Oh yaudah lah Dianterin dengan kondisi Si Johnny di depan Si orang ini di belakang Mereka tuh ngobrol-ngobrol lah Si Johnny ini bilang kayak Bapak disini kerja udah berapa lama pak Bagian apa Tukang atau kenek gitu kan Pembicaraan mereka itu Seputaran tentang pekerjaan Dari si orang tersebut lah gitu kan Dan Ya orang tersebut pun kayak Jawab kayak pada umumnya Biasa aja Kerja disini udah bersekian tahun Dan lama Blah-blah-blah gitu kan Jalan Sampai akhirnya Johnny ini nanya Bapak udah berkeluarga belum Jalan lah gitu Gak ada suara Atau gak ada tanggepan Dari belakang Kok diem dalam hati Johnny Ah mungkin kecapein kali ya Apa karena gue bawel kali gitu kan Udahlah Jalan lagi Udah sampai Hampir ke titik yang dimana itu Mentok cuy Teg gitu kan Kalau boleh tau Di sebelah mananya ya pak Gak ada sawutan lagi nih Gak ada yang ngomong lagi Loh Gue gak ada Otomatis langsung nengok dong Dan refleksi kan Dan pas ditengok ke belakang Ternyata tidak ada siapapun Kayak Lah Ini orang kemana gitu kan Apa pipis Apa jaman-jaman Tadi ada yang manggil Atau memang Dia udah balik lagi ya Ah mudah amat deh Yaudah lah Dia Nyalain center yang memang terang Bangan gitu kan Di center inter Dicek lah Disasar satu-satu gitu kan Jalur kabelnya Ketemulah sama satu Sebuah jalur kabel Yang dimana memang Disitu ada tikus Dan si kabelnya ini Lagi digigitin cuy Wah itu ge Kabel gue dimain gigit-gigit aja Kayak kagak ada makanan Nah aja Langsung lah Dia tuh kayak ngusirin Si tikus itu Si tikus itu Pergikan langsung Dicek sama dia Wah gak bener nih Harus Bisa cara ngakasin Atau ngakalin Karena kan Kalau jenisnya tikus Menurut si Yoni nih Dia tuh akan balik Ketempat yang sama cuy Dan kalau dibunuh Atau dibasmi pun Itu pasti akan datang Temen-temennya Dan gak tau Pokoknya kalau masalah kabel Kalau udah digigit tikus Dan kita Ngapa-ngapain tuh tikus Ya biasanya dia Bawa temen-temennya Gerombolannya gitu kan Mungkin dia harus Ngakalin gimana caranya Itu tikus Gak balik lagi Kesitu gitu kan Setelah udah diusir Dia ngecek lagi Bagian mana lagi Yang akan bermasalah Gitu kan Dicek ada beberapa titik Hah udah nih Ditandain lah Dia dilulis Ya udah nih Tinggal satu lantai lagi Ke lantai 13 Dia tuh sempet Nengok kiri dan kanan Memang kondisinya disitu pun Gak terlalu gelap cuy Ada beberapa penerangan Tapi gak terang-terang banget Karena memang Yang lembur itu gak ada Gitu kan Kecuali kalau ada yang lembur Ya disitu terang banget kan Akhirnya dia ngecek Ke lantai 13 Dan dia pun sempet ngecek Kayak sekeliling Si orang tadi kemana ya Kok gak ada gitu kan Ah yaudah lah Sempet dia Mau naik ke tangga Tapi dia Sekilas sebelum Naik itu Dia ngelewat sekelebatan Kayak orang lagi lari Gitu kan Sempet turun lagi nih Disenterin lagi kan Gak ada Cuman halu kali Naik lagi lah Ke lantai 13 Di lantai 13 Dicek lagi kan Pas ketika dicek ini Kedengeran lagi Ada suara yang sama Ketika dia di lantai 11 Itu suara kayak orang kerja Dalam hati si Johnny ini Kayak Kok ada suara lagi ya Rasa nari sepi Apa jalan-jalan yang tadi Lari kali kan Gak tau ah Ya udah di cek lagi Lantai 13 Udah selesai Ya udahlah Dia mau turun kan Dia mau turun Jadi Di bangunan itu Sebenernya belum ada lift Sebenernya memang udah Akan dipasangi lift Gitu kan Tapi kalau untuk yang pekerja Itu biasanya Namanya apa ya Tolong kasih tau Buat kalian yang tau lah Jadi ada semacam kayak Eskalator gitu Dari atas Ke bawah gitu kan Tapi di luar bangunan gitu Nah dia tuh mau naik gitu lah Dan ketika naik Ternyata operatornya gak ada Yang otomatis Dia harus turun Dari satu lantai Ke lantai berikutnya Itu kayak Yaudah turun tangga gitu kan Ya karena turun Jadi gak bermasalah lah Yaudah dia turun tuh Ke lantai 12 lagi Sampai di lantai 12 Dia ngecek nih Gak ada satupun Orang disitu yang kerja Dan suara orang yang kerja Itu ternyata kayak hilang Mungkin karena buku capen kali Udah kemaleman juga Dia ngecek jam itu Udah jam setengah 10 lewat Dia mau turun ke lantai 11 Dan ketika baru satu langkah Turun tangga Dari lantai 12 ke 11 Dia ngedenger suara Orang kerja lagi Kok Nih Jadi ada orang yang kerja gitu kan Akhirnya dia kayak Penasaran banget nih Dicek lagi lah Ternyata masih ada cuy Ternyata si orang yang tadi Nunjukin itu Yang nunjukin titik Dimana yang Koslet atau yang Bermasalah Masalah kelistrikan Orang itu lagi kerja Seolah kayak lagi Ngaduk semen gitu Kayak Ngacul gitu Kedengeran Disenterin tuh Kemukanya dari si orang itu Loh pak Kok masih kerja aja Nadi katanya udah beres-beres Dan mau pulang Kok masih disini aja gitu kan Singkat cerita Si orang ini gak nyaut Ada sebuah keanehan Ya zaman now gitu kan Takutnya pake headset Tapi yang gak terlalu kepikiran Nama si Johnny adalah Kok dia kerja sendirian aja Ya kalo memang dia keaneh Kan harusnya ada tukang gitu kan Gak mungkin juga keaneh Dibiarin sendiri gitu Takutnya kerjanya kenapa-napa gitu kan Dan again juga Gak mungkin lembur sendirian Pasti akan ada selalu Satu dua orang Yang nemenin gitu kan Gue disendirian aja Ngapain Udah lah gue suruh balik aja Nanti biar gue ngomong Sama si mandornya ini gitu kan Karena kasian kalo sendirian Dideketin apa udah pak Kelar aja Nanti masalah Lemburan nanti Biar saya tanggung jawab Atau Saya ngomong keatasan bapak Kalo yang apa juga Lembur sendiri gitu kan Gabut dan gak jelas juga Bukan masalah ngelarang Untuk ke lembur gitu kan Akhirnya dideketin Pas udah mau deket sampe Si orang ini Atau si bapak ini Langsung nengok Notet gini cuy Johnny ini kayak kaget Astagfirullah Ngapain nih gitu Tiba-tiba cuy Si sosok ini Atau si bapak ini Lari ke arah Si Johnny Lari sekenceng-kencengnya Johnny panik dong Kayak Lah Ngapain pak Ngapain pak Ada apa Ada apa Lari terus Dan ternyata Kirain Akan melakukan sesuatu Ternyata larinya Ngelewatin Johnny kaget Tapi sambil badannya Nengok Dek Lari terus Sekenceng-kencengnya Karena memang Kondisinya itu Ke arah tangga kan Kirain dia mau turun Ke bawah Ternyata Dia ngelewatin Tangga tersebut Dan loncat Ke gedung Atau bisa dibilang Loncat dari gedung WING Johnny panik dong Langsung kayak Astagfirullahaladzim Kenapa itu Bapak-bapak lari gitu Kan ada masalah apa Coba Disitu keringat Dingin dan pucet Dong si Johnny Langsung lah Dia tuh langsung ngejar Ke sumber Atau ke arah bagian Dari si orang tersebut Loncat Udah Mau hampir Sampai ini Di bibir Dari si bangunan tersebut Tiba-tiba Ada putih Nongol Sambil terbang Yang awalnya Johnny udah Panik gitu kan Tiba-tiba dia ngerem Bahkan sampe Ngoson gitu kan Sampe Keplesen gitu Itu muncul Satu sosok Kuntilanak Johnny langsung Kaget tuh Astagfirullahaladzim Masa iya baru loncat Tiba-tiba jadi Kunti Bisa-bisanya Kan laki Kok jadi Kunti Ah bodo amat Mau Kunti Mau lu jadi gender Kaga ada urusan sama gue Tapi Kalau udah urusannya Masalah demit begini Gue angkat tangan Johnny langsung Balik badan Dan ngibrit Ke lantai sebelas Kalian bayangin Dari lantai 12 Sampai lantai 1 Atau lantai bawah Johnny itu lari Dan bahkan Setiap Perlantainya Itu Kunti Seolah-olah Ada terus Atau tiap lantai Ada nol Tapi enggak Enggak yang Gimana-gimana gitu Kayak Biasa aja gitu kan Terus lari Dan sampailah Dia di lantai 1 Atau di bawah Ketika sampai di bawah Ternyata Operator dari Liftnya itu Itu ada Dan ditanya Bos Ngape lu lari-lari Emang lu habis Ngeliat apaan Gitu kan Johnny udah gak Tidak memperdulikan Lagi omongan Dari si operator tersebut Dia lari aja Pokoknya Dan sampailah Dia di kantin Ya bisa dibilang Warung lah Gitu kan Sampai di warung Sampai di warung Dengan sedikit Nafas yang Masa-masa Bu minta air putih Bu aku 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 Kasih tuh aku Diminum Ditanya Disitu memang Ada beberapa orang Yang lagi makan Gitu kan Ya kayak Pegawai-pegawai lah Yang kerja disitu Gitu kan Kayak kulih-kulih Yang kerja disitu Ditanya Gak bewas Gak bewas Gitu kan Pada nanya nih Ada beberapa Yang nyelutup juga Nah Ketemu kan Sekarang percaya kan Disitu Johnny tuh masih diem aja Dia cuman diem Ambil minum Itu sosoknya Johnny cuman bilang Kayak gitu Ya iya Mau gimana lagi Dan ketika lagi Ngobrol atau nanya Seperti itu Gak lama Disusul sama si operator Lari juga kecapean Ditanya langsung Apa Johnny Lu kenapa Di si Johnny aja Ditanya diem kan Nah si operatornya Ditanya diem Nah Karena memang si Johnny Ini bosnya Kali gitu kan Langsung kayak Lu ditanya juga ya Bukan nyau Ya Kayak kata sadaran diri aja Itu si Johnny Gitu kan Udah tau Abis ngehibrit Kecapean Ini langsung ditanya Napas juga Udah senin kemis Dia butuh air Karena akhirnya Nih lu minum dulu Minum dulu Kasih minum Dan langsung ngejelasin Bahwa ternyata Dia ngeliat sosok kunti Anak Yang dimana Sosok kunti itu Merhatiin gitu kan Kayak ngeliatin dia Dan dia panik Akhirnya dia kabur lah Gitu Dari situ pun Ternyata itu sosok Yang sama gue liat Aduh lu ini gimana lagi ya Ya udah dah Gimana nanti aja dia bilang Udah gue cabut 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 Pulang lah Johnny ini Pulang sampai di rumah Dia dapet telepon Dari Orang kepercayaannya Yang dimana Rata-rata Orang yang masang Atau bagian instalasi listrik Semuanya keluar Ya memang sih Kerjaannya itu Hampir mau ke finishing Dia bingung kan Kayak Anjir gimana nih ya Aduh Kalau nyari dadakan Dia cobalah kontak beberapa orang Yang memang Ahli di bidangnya gitu kan Ternyata mereka semua Ada yang Gak bisa Terus ada yang lagi kerja Ada yang di luar Dan sebagainya gitu Sampai akhirnya Ya udah lah Kayaknya gue harus Gue sendiri yang harus Nyelesain ini permasalahan Ya mungkin sekitaran Paling lama seminggu Atau paling cepetnya Tiga hari gitu kan Tapi gue harus Menjadi kenek nih Karena kalau gak ada kenek Gak bisa Si HP ya Hmm Kayaknya gue bakal Ajak si Jaya nih Dia bilang Yaudah deh Besok pagi-pagi Gue bakal ke rumah si Jaya kali ya Udah nih Dia tidur Istirahat Dan singkat cerita Si Johnny ini Pergilah ke rumah si Jaya nih Cuy udah Pagi Enggak pagi sih Agak siangan lah Berkunjung lah Ke rumah si Jaya Assalamualaikum Gua salam Wih Tumen-tumenan lu Jawan kesini Ada angin apa nih Lu mau kesini Agak Gue mau kopi aja Gitu kan Si Yaini bilang Agak gawe lu Biasanya lu Gila kerja lu Mengapa sekarang Tiba-tiba bisa Lu main kesini Gitu kan Yalah Mengapa sih Temen sendiri Kalau boleh main ke rumah lu Lagian juga Seminggu sekali Ada kali gue naik kesini Iya sih Tapi kan gue tau Lu kalau main juga Pas hari libur Lu bukan hari-hari Biasa kayak gini Ya gapapa Gue lagi pengen main aja Lagi stres Pala gue nih Dia bilang gitu kan Loh Stres kenapa Ah Gue tuh kekurangan karyawan Kerjaan gue Kemungkinan ya Sekitar 3 Sampai 1 mingguan lagi Jaya ini sempet heran Kurang karya Awas Jaya sempet mikir Dan sungguh Jon Bahwa Mungkin gajinya Gak dibayar Atau gajinya Dikorupsi Atau gimana Gak tau lah ya Wah lu jadi boss yang Gak bener kali Kata si Jaya itu kan Ya ya lah Lu tau gue kali Biar kata gue galak Di kerjaan Kalau masalah cuan Gue juga kagak pernah Ngentit duit orang Masalah mereka Lampur gue bayar Kerjaan mereka bagus Gue kasih bonus Kata si Jon itu Iya sih Terus kenapa Ya kagak tau Tiba-tiba ada urusan Mendadang mereka semua Joni ini Tidak menjelaskan Tentang kejadiannya Karena Takutnya ketika diajak Nanti Si Jaya ini Agak minder cuy Lahirnya Joni ini Nglobi lah Lu mau gak jadi kenek gue Ya 3 hari lah Gak apa-apa Atau seminggu Paling lama dia bilang Jadi kenek Kerjanya gimana Ya intinya kerjanya Cuman Ya gue suruh-suruh lah Ya kalau misalnya ada Ombeng atau apa Gitu kan Ya intinya kayak gitu doang Terus Gajinya berapa nih Jaya itu kan langsung Gerece banget Masalah Uang gitu kan Gak mau nih Dia digajih Cuman ya Gara-gara Ya temen gitu kan Harga temen Tapi Joni ini Ngasih tau lah Gajinya sekian ABCD gitu kan Wah lumayan juga nih Oke deh Gue mau Kapan mulai Akhirnya Joni ini bilang Yaudah mulai besok aja Sekarang udah siang Kita ngopi-ngopi aja Makan yuk Dia bilang Dienakin dulu nih Si Jaya nih Yaudah Ditraktirlah makan Ngobrol panjang Lebar Jaya ini sempat tanya kan Emang itu bangunan Berapa lantai Dia bilang Ya sekitar 13 lantai lah Tapi aman kok Dia bilang gitu kan Oh gitu Terus kita mulai dari jam berapa nih Jangan yang malam-malam lah Dia bilang Ya kalau mulai malam sih Kagak Tapi kita mulai dari pagi Karena target gue memang cepat Biar selesainya juga cepat Ya kemungkinan kita lemburin lah Ya gak usah malam-malam Sampai jam 12 Atau jam 10 Dia bilang gitu kan Yaudah gak apa-apa Dia bilang Biar cepat kelar juga kan Jadi kalau cepat kelar Gue juga bisa gajian Iya Dia bilang Tenang Kalau masalah lembur Nanti juga Lu kan gue gaji juga Nanti ada bonus dah Ini bonus plus 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 Dia bilang Karena lu kan temen gue Sip Kata Jahit Singkat cerita Mereka udah ngobrol Dan mulailah di keesokan harinya Ya ini kerja nih Mulai dari lantai 1 dulu Kerja udah mulai dari lantai 1 Dan lembur Sampai sekitaran jam 10 Jadi satu hari kerja Dia baru sampai di lantai 5an Di lantai 5an Pokoknya itu benar-benar dibikin finishing semua Sampai lantai 5 Hari pertama sudah selesai Tidak ada gangguan apapun Hari kedua Mulai lagi lah Nah Dari lantai 5 ini Ke atas memang Permasalahannya agak sedikit rumit Jadi cuman dapet Sampai lantai 9 Tapi ketika sampai di lantai 9 ini Jaya sempat ngeliat Ada beberapa kejadian Yang memang Agak di luar nalar Dia tuh ngeliat Jadi kan bangunannya ini Belum benar-benar Ada dinding ya Penghalang Jadi masih Blong aja gitu Dia tuh sempat ngeliat Kayak ada yang Sekelebatan turun Kayak orang turun Terjun bebas aja gitu Bahkan si Jaya ini Sempet nengok gitu Sampai pegangan ini gitu kan Sama pegangan tiang Kayaknya Tuh Sempet di tenggor Sama si Johnny ini Lu ngeliat apaan sih Kagak Gak apa-apa Gue mau ngecek aja Tinggi apa kagak Kata dia gitu kan Nah elah Lu aneh-aneh baik Yaudah lanjut kerja Kita selesain Tetetetet Nyalasain nih Jaya mulailah Rasa penasaran Ini gedung Emang gak ada kejadian Nah aneh apa Sempet-sempatnya Udah tau Jaya juga kan Tipikal Orang yang penakut Johnny ini bilang Ngapain lu tiba-tiba Bilang kayak begitu Lu kan penakut Ngapain tiba-tiba ngomong Ada kejadian Ya kagak Gue mah pengen tau aja Kata si Jaya ini gitu kan Yah Kalau masalah yang aneh Emang ya ada-ada aja Nama juga gendung gitu kan Terus Kerewan sini gak pada takut Ya kagak lah Mereka lebih takut Gak digaji kali Daripada takut begituan Ya bener sih Terus Lu gak pakai kesendirian aja Kan enak jadi dibayar Gue bukan gak mau sendirian Mohon maaf nih Udah menaik tangga Turun naik Ya capek Yang ada gitu Gue juga pengen cepat-cepat selesai Biar bisa ganti proyek Terus gue juga Kalau udah selesai kan Main liburan Eh ngomong-ngomong Nanti aja gue naik gunung ya Ih gak apa-apa deh Nanti masalah biaya emang Tenang gue yang tanggung Dia bilang Ya minta gue ikut naik gunung Ya udah gimana nanti aja deh Dia bilang Karena Jaya ini pengen ngajak Dia naik gunung tuh Kayak masih ada Ya gimana ya Keraguan lah Karena timnya takut Ngerasa gak enak gitu kan Akhirnya singkat ceritanya Dapat kejadian Kayak gitu doang nih Udah Mereka tuh pulang Ketika pulang Udah ngobrol-ngobrol panjang Sampai di bawah Jaya ini sempat nengok Kebagian atas Dia ngeliat Ada siluet bayangan Yang dimana kayak orang lagi loncat Dan itu terbang Jaya langsung teriak Astagfirullahaladzim Ada orang loncat itu Kata si Jaya itu kan kayak gitu Johnny langsung balik Mana loncat Mana loncat Tapi sampai bawah Itu gak ada sama sekali Jaya pun sempat terang Kok gak ada Kok gak ada Disitu ada beberapa orang Ada beberapa pekerja juga Mereka itu kayak langsung mau ngomong Tapi tiba-tiba dipelototin sama si Johnny Kayak melotot Seolah jangan diceritain Dan ketika mau ngomong gitu Ada apaan bang Kata Jaya gitu kan Oh gak ada apa-apa kok Mungkin abangnya lagi kecapean aja Sambil kayak Muka-muka bohong gimana sih gitu kan Oh gitu ya Iya liatkan aku kecapean Udah nih balik Dan di hari kedua ini Si Jaya itu dikasih duit Bisa dibilang dikasih duit full Kerja dia gitu Antep dikasih Ini bonus buat lu Walaupun memang belum selesai gitu kan Jaya pun sempat terang Lah kan belum kelar Ya gak apa-apa lah Takut lu ada keperluan Mau beli sesuatu nih Wah ya udah makasih Dia bilang pulang Dan mulailah hari ketiga Dia kerja Ketika di hari ketiga ini kan Dari lantai 9 Sampai lantai 13 Harusnya sampai akhir Di lantai 10 Jadi di hari ketiga ini Dia gak kerja Dari pagi Melainkan Dari setelah zuhur Karena memang rumitnya tuh parah banget Serangan tikusnya tuh parah Jadi harus ada beberapa kabel yang diganti Dan sebagainya gitu kan Untuk satu lantainya aja Itu berjam-jam Bahkan yang awalnya Jaya itu happy Senang Ketika nyelesai lantai 9 Dia kesel banget Karena agak-agak Agak pindah Ke lantai berikutnya gitu kan Eh lah gedek banget dah Ya walaupun dengan berjam-jam Sampai akhirnya selesai Dia pindah lagi lah Ke lantai 10 Ketika pindah di lantai 10 ini Juga masih sama cuy Pengerjaannya lama juga Pindah lagi ke lantai 11 Di lantai 11 ini Kondisinya itu jam 7 malam Dan ketika di lantai 11 ini Jadi ada momen Dia gak denger suara orang kerja Sama kayak sebelumnya Kayak si Jody ini Sedangkan Jaya kan namanya diproyek Wajar-wajar aja lah Ada yang lembur gitu kan Nah bodo amat gitu kan Jody ini Dari kondisinya Jaya di bawah Jody ini di tangga cuy Naik kayak tangga STG gitu kan Benerin Jody ngeliat terus ke bawah gitu Takutnya ini bocah ninggalin Dan si Jaya pun ngerasa Ini orang apa Ngeliatin gue mulu Mudah Kayak gak biasanya gitu kan Dikirjain Yang dikhawatirkan sama Jody Adalah Takutnya Ini orang Tiba-tiba kabur gitu kan Benerin Selesai jam Sembilan Ketika selesai jam sembilan Ditanya lagi Mau diselesai sampai pagi gak nih Di lantai 12 sih Harusnya gak terlalu berlebihan Dan lantai 13 pun cuma dikit Yaudah lah Gas lah Sampai pagi Sampai pagi Biar kelar Dia bilang gitu kan Yaudah gas nih Gas Ke lantai 12 Ketika sampai di lantai 12 Sempat heran kan Jainin nanya Memang disini selain jalan tangga Dan jalan lip Emang ada jalur lain Maksudnya gimana Ya ada Emergensi gitu kan Tapi tangganya sebelah sana Dan itu pun Ya jarang ada orang lewat Ya pasti orang tuh jalan sini Karena emergensi Tangga itu kan Biasanya cuma kecil gitu kan Takut beresiko Jatuh dan sebagainya Ya biasanya orang jalan sini Oh Terus yang tadi lembur pada kemana ya Johnny ini masih diem Ah mungkin udah pada pulang kali Lunya aja yang gak nge Oh gitu Yaudah deh Johnny ini Pergi ke Salah satu titik yang dimana Lu tunggu bentar dah ya Gue ngecek dulu kesana Iya Lu sekalian cek aja alat-alat Dia bilang ngecek lah Kabel dan sebagainya Johnny ini pergi Tiba-tiba kedengeran lagi suara Kayak orang macu lagi Cek Cek gitu kan Lah Tuh ada tuh Ngecek Wah kelihatan nih ada orang Disamperin lah Gak habut nih Orang juga kabur kemana gitu kan Ah yaudah lah Pak masih lembur nih Wih Getol banget Kayaknya setoran Udah berat banget nih Rumah-urus rumah tangga Dan sebagainya gitu kan Si orang ini gak ngomong Dan dideketin lah Pak Pak Masih lembur Dan si orang itu cuman Manggut doang gitu kan Dalam hati Jaya Ya iyalah Gue tanya Kagak enak banget sih Rumahnya capek banget Sampai ditanya Kagak mau nyaut Coba ah Sekali lagi dia bilang Kira-kira Bapak mau lembur Sampai jam berapa Kata Jaya tuh Si sosok ini tuh Langsung ninguk Dengan tatapan Yang agak sedikit serem Menurut si Jaya Astag rejim Lah kok Ya kalau kagak seneng Mbak bilang aja Apa Kak usah melotot Kayak gitu Tiba-tiba Ada yang reakin Atau manggil si Jaya Woy Jaya Dimana lu Dia bilang gitu kan Ternyata itu adalah Suara si Joni Enggok Ya gue disini nih Bentar gue kesitu Si Jaya ini Mau pergi nyamperin Dan tiba-tiba Dia tuh kayak mau pamitan Pak saya pergi dulu ya Diteketin Teg Itu gak ada Siapapun Bahkan gak ada Orang kerja juga Dari situ Dia tuh kayak Lah Kemana Jaya langsung Ngibrit Lari dong Sekenceng-kenceng Dan pas ngibrit Dia kayak kecape Ngapain lu lari Ah gak apa-apa Yuk cepet selesain Gue udah kecapean nih Gue takut ngalu doang Dia bilang Ya yalah Santai aja apa Ya udah buru-buru Cepet-cepet Akhirnya cepet-cepet lah Dia ngebenerin Atau bisa dibilang Langsung kerja gitu Tak-tak-tak-tak Mulai kedengeran Suara kayak Ada orang nangis Mulai dari selesai Ada orang nangis Ini Ya ini sempet tengok Bahkan Johnny pun Sempet berhenti Ini kerja Dan saling Hadap Tengok-tengok Udah Gak usah didengerin Kata Johnny Udah Santai aja Singkat cerita Mereka berdua Itu lagi asik-asik Ngebenerin Dan saling kerja Sama gitu kan Di depan mereka Itu ada yang lewat Jalan pelan Dan sosoknya ini Bergaun cuy Kuntilanak lagi jalan Jaya sama Johnny Cuman bisa Melongok dan bingung Cuman bisa berfokus Sama si Kuntilanak ini Wah dari situ Bener-bener panik dong Dan setelah dari Kepanikan itu Mereka berdua Saling tengok Soalnya kayak ngasih Isara Dan ternyata Mereka terus Melanjutkan pekerjaannya lagi Dan tau bahwa Udah gak beres nih Dibenerin lagi lah Tuh cuy Ada lewat lagi Tapi kali ini Gak jalan Agak sedikit cepet Tapi jaraknya Lumayan cukup jauh Dan mereka berdua Ngeliat lagi Jaya bilang Eh perasaan dari kemarin Anjem Apa Sepi-sepi aja Kenapa tiba-tiba Ada gangguan Kunti ini Udah biarin aja Udah yuk kita selesain Dibenerin lagi Dibenerin Tek-tek-tek-tek Selesailah Lantai 12 ini Setelah selesai Ditanyalah Jaya ini Gimana nih Satu lantai lagi Udah terabas aja Itu kondisinya Udah jam 11 malam Udah terabas ya Terabas Setelah mereka ke lantai 13 Dan sesampainya Di lantai 13 Mereka ternyata Gak denger suara Orang kerja Di bawah lantai tersebut Nah kan Itu siapa Yang lembur Tuh kan Gue ngedenger suara ini Tadi kayak gini Udah biarin Nah ketika di lantai 13 ini Si Johnny ini Barulah nerangin Bahwa ada kejadian Sebelumnya loncat Dari lantai 12 Ke bawah Dan menurut rumor Itu ada sebuah penampakan Yang dimana Dari si korbannya ini Itu tuh kayak Gentayangan Atau arwah penasaran Ya kayak Kasal dong Wah geblek lu Nyuruh gua kerja Tapi lu gak ceritain Tentang sesuatu hal Yang aneh Dari pekerjaan ini Wah gak beres lu Disitu kayak berdebat lah Tapi Johnny ini bilang Gua tuh bingung sebenernya Bingung Maksudnya gimana Masalahnya Yang loncat ini kan Bapak-bapak nih Katakanlah Kalau bunuh diri Atau loncat Meninggal Setidaknya jadi Genderwo kayak gitu Yang laki Atau jadi apa Kayak gitu Nah Gua bingung Kok bisa-bisanya Pas pembagian Jadi jatah setan Ini Jadi miliknya Jadi kuntilanak Karena sebelumnya Gak ada kejadian Kuntilanak Lah ini Setelah ada kejadian Orang loncat Tiba-tiba muncul Sosok kuntilanak Masa iya Ketika udah jadi demit Tiba-tiba Pengennya jadi Kuntilanak Lah itu kuntilanak Cewek Apa bencong Gitu kan Eh lu jangan ngadi-ngadi Ya suka-suka lah Kalau udah jadi setan Kan dia Suka-suka dia Milih jobnya apaan Lagi-lagi lah Lu gak menjadi Pecanda sih Gak lucu tau Lah gua Bukannya masalah lucu Atau kaget Tapi ini kenyataannya Lu bayangin aja Yang nyatuh bapak-bapak Tiba-tiba munculnya Kuntilanak Iya sih Udah lah cepet-cepet Kelarin Akhirnya mereka Nyelesain tuh Nyelesain di lantai 13 ini Tapi dengan kondisi Ketika nyelesain itu Setelah diselesain Tapi bermasalah lagi Atau bisa dibilang Gak tau kenapa Kok gagal lagi Gagal lagi gitu kan Sempet mereka istirahat Dan santai Ini duduk Aduh ini udah Mujem satu lagi Belum kelar-kelar Apa sih Gua kalau hidup Mau udah gua benerin Dahlah kata dia Lagi asik duduk Dan sendera Dari arah tangga Keliatan banget nih Itu ada orang jalan Terk-terk Sambil bawa Kayak kakek canggul Bawa pacul Mereka berarti Cuman diem Dan kayak Apaan sih Mereka gelap banget lagi Kagak jelas mukanya Dan seketika Lampu disitu Itu kayak Kedap-kedip Kayak Dan Oke Ceritanya Akan gua stop disini Dan akan gua lanjut Di part 2 nya Buat kalian yang penasaran Dengan cerita Kelanjutan di part 2 nya Kalian wajib Tunggu video Selanjutnya Karena nicknya Itu akan langsung Naik gunung Nantinya Dan oke Ceritanya cukup sekian Gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!